Kembali lagi di Inline, ada kabar mengenaskan yang baru terjadi dini hari tadi, dimana di daerah Pisangan Baru, Jakarta Timur, 10 orang tewas terpanggang di dalam rumah petak. Nah, para korban ini sedang tidur terlelap saat kebakaran terjadi. Iya, kita lihat beritanya. Inliner, skor slating listrik menghanguskan 5 petak rumah kontrakan di kawasan Pisangan Baru, Jakarta Timur. Akibatnya, 10 orang penghuni rumah kontrakan di kawasan padat penduduk ini tewas terpanggang. Para korban diduga sedang tertidur lelap saat kebakaran terjadi, dan akhirnya terjebak di tengah kobaran api. Para korban ditemukan dalam posisi saling bertumpuk di dua petak rumah. Eko Budi melaporkan, kini ke-10 korban tewas dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, dan kasus kebakarannya ditangani kepolisian resort Jakarta Timur. Kita terus berduka cita apa yang terjadi di Pisangan, Jakarta Timur. Semoga keluarga korban juga diberi ketabahan. Mereka yang juga menjadi korban luka, semoga segera sembuh. Dan tentu saja yang meninggal juga kita turut menyampaikan duka cita yang mendalam.